Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali Bersama Ibrahim Putra Motor Di Bengkel Ecek Ecek Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Kita bisa Berjumpa kembali Bersama saya Selaku kameramen Saya hanya kameramen ini lor Pada kesempatan sore kali ini Saya akan membahas Untuk door lock Door lock untuk mobil Opel Blazer Door lock nya seperti ini Ini motor lock untuk pintu Motor lock untuk pintu Di keempat mobil Kelima pintu Jadi ada Kasus mobil yang disana Itu Itu kasusnya Motor lock nya itu yang bagian depan Itu lemah Lemah atau rusak Biasa sering terjadi Motor lock nya itu tidak bisa ngunci Suara ada tapi dia tidak kuat Menarik tuas Menarik tuas Tuas untuk penguncinya itu Jadi Solusi hemat ini Ini solusi hemat Buat teman-teman Yang budget nya Agak menipis Yang jelas Murah meriah Yang jelas murah meriah Kita akan Pake yang universal Kita sudah belikan yang universal Tidak Kalau ini original nya Karena kalau original nya itu Cobotan pun Biasanya teman jual mahal Jual nya lumayan mahal sih Yang jelas tidak dapat 100 ribu Tidak dapat ini Kita akan lanjut Nah ini untuk persiapan Multi coil yang di hasil Menata wadah yang mau pesan Nah solusinya Kita pake Motor lock yang universal Seperti ini Ini kita bisa beli di Toko online Offline pun ada Biasanya yang di kota-kota besar Ini di online beli Murah meriah Ini harganya cukup 50 ribuan Sampai 70 ribuan Ini bagian depan Dua Bagian depan dua Kita akan memakai ini Dua saja Yang untuk bagian depan Dan untuk Ininya Untuk Relay nya ini Ini kita Kita tidak Tidak gunakan Sama wiring kabel nya ini Tidak kita gunakan Nanggur Jadi simple Sangat simple Untuk pemasangan Yang jelas kita harus Persiapkan ini Pertama-tama Harus punya ini Kalau tidak punya ini Tidak gunakan Dan paket ini sudah lengkap Sudah dilengkapi dengan Peraket Dengan peraket Dengan tuas ini Bisa menyesuaikan Posisinya Untuk legu-leguannya Jadi sangat mudah Luasangannya Ini ada temen Yang Motor Motor Lock nya Seperti ini Apa Atau tidak-tidak Ini yang Original nya Biasanya Terus akan ada Di ini Ini kan Pakai Gulungan Ini Modul nya kita Enggak gunakan Loh Sampai ini kameranya kameranya santai ini DC 12V ada yang 24V kita jangan salah untuk proses pemasangannya simpel Ayo kita lanjut langsung ke mobilnya lanjut kita akan pasang Nah seperti ini pertama kita harus bongkar tapi ciri-cirinya gini ya dulu ciri-cirinya itu biasanya kalau kita mainkan dia bunyi tetapi bunyinya itu lama-lama kalau kita pencet ini lama-lama dia mengecil nggak kuat jadi semakin kecil semakin kecil jadi tidak kuat menarik situasi ini dan disini disini kita bongkar dulu yang ada suara tetapi bunyinya lama-lama makin kecil karena motornya motor yang di dalam ini sudah sudah haus ini petasnya dulu pernah di jemper-jemper mungkin mau masang apa mungkin apa nengok arus mungkin jemper-jemper jadi kita nah membutuhkan ini kita pasang di sini menyesuaikan kita tour di sini ini berhubung tadi terus kita butuh baut nah sebelum ini kita kasih baut yang murah meriasa ini baut SR untuk pintu rumah yang panjang panjang ambil kuasnya dulu nah ini yang sudah pasang kuas kita tak setel ini untuk lengku-lengkuannya kita tinggal berimbaukan saja ini kita berakhirnya taruh sini ini nih kita taruh secara banget nah kita taruh sini pokoknya menyesuaikan lah ini diatur bagaimana cara ini bisa seperti ini bisa seperti ini ingat ini tuasnya ini yang untuk pengumpinya ini kan bisa untuk biasa nah jadi kita tinggal sesuaikan kita masukkan sini ini sudah saya setel lagi ini masalahnya bolak-balik ini bisa kipas 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 saya pasang paut ini murah atau harga Rp50.000an daripada beli-beli yang yang kepotan mahal di solusinya pakai ini tidak terlalu penuh sudah menunggu Oke terus kita kecangkan untuk gantolannya ini kita potong-potong ya buang ini tadi bawahnya kita akan jemper kebetulan disini dibuka kemarin karena ada penjemperan untuk kabelnya kita tes dulu bolak-balik ini bisa semua bergerak cuma kita pasang dulu bahasa Indonesia Indonesia saya boleh kita masanya bebas di belanja ini bebas dulu menyesuaikan biar gampang lah ini kita tes dulu ini kita masanya bebas bolak-balik kita seperti ini terus kita menuju ke sini ini kalau kedalaman log kalau keluar ini buka ini kalau ngelok ini ke eh kesini senet kalau buka kesini ya 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 kalau buka kedepan terus tutup kalau kalau buka kesini set ini ada sini dia nutup masuk ke dalam kunci kunci berarti dia narik kesini luar buka berarti dia mendorong kedepan nah penyambungan kita bebas dulu kita tengok kita kunci atau kita buka harus sesuai sesuai kita lock dulu nah kita lock dia lari ke belakang berarti kunci kita buka kita buka ke depan berarti penyambungannya ini pas kita tidak usah pulak-balik nah berarti disini disini nyambungnya sudah pas ya usah dipulak-balik kalau terbalik kalau kita lock ini malah ke depan nah ini kita tinggal balik kabel ini nah itu 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 saja nanti kita jangan kita solasi caraman karena ini sudah emas dan permasangannya simpel simpel dengan ini jadi tidak memakai wiring yang bawaan relay bawaan tetap kita menggunakan yang original yang mobil ini kita cuma menggunakan motornya ini kita pindah di luar nah kita lihat lagi kita lock nah kita kita buka jadi udah normal nah pulak sana pulak sana rusak juga ini bagian depan dua-duanya rusak tuh yang hidup ini kita lock kita buka nah itu nggak hidup baik sama jadi sebelah sini pun sudah saya ganti ini normal sekarang jadi dengan budget ini kalau eceran ya lor ini harganya Rp12.000 kalau kita oleh ini Rp12.000 sampai Rp20.000 1 kita ambil tengah-tengahnya Rp15.000 1 jadi kita hanya modal Rp15.000 sudah oke ya kur jadi seperti itu ya jadi sangat simpel modal Rp15.000 sudah dapat membetulkan ini mengganti motor lock dengan penggantian yang universal jadi intinya seperti itu kita ambil simpelnya saja seperti itu kita ambil cepat biar padat akurat teman-teman pun tidak bingung untuk membukaannya gampang buka door trim ini padahal kelihatan pasti teman-teman tahu tapi untuk kelicerikan kan kalau yang belum paham takut nah nggak usah takut caranya seperti itu nanti kita tinggal rapikan oke semoga bermanfaat tip untuk saya dari saya untuk mobil mobile player untuk locknya semoga bermanfaat bisa membantu teman-teman yang sedang mengalami hal yang sama semoga bisa membantu salam sehat selalu salam kopi hitam saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ibrahim putra motor di bengkel ajak-ajak selamat menikmati